Suku Dayak Nagi merupakan penduduk asli Keputatan Nakluas. Suku ini terdiri dari dua suku-suku. Suku Urum Kapuas Kakayang dan Urum Koldar Daman. Memungkin diseberang diri kanan Sumai Kakluas dan Sumai Kakayang antara gilir sampai tengah Sumai sedangkan Urum Koldar Daman di bagian buruk dari kedua sumai tersebut. Menurut penuturan pusaka Tetek Tatur, nenek moyang Suku Dayak Nagi pada mulanya bermukim di sekitar repuginungan Suwander di sentral Kalimantan. Barulah pada perkembangan berikutnya, Suku Dayak Nagi bermukim menyebar di sepanjang titik Sumai Kapuas dan Kahayang. Penuturan penuturan di sepanjang diri kanan Sumai Kapuas dan Sumai Kakayang tidak dapat diketahui dengan pas kumpatan ulangnya. Karena tidak ada peninggalan baik dita tulisan maupun barang jadu atau antepak yang dapat menjadikan dasar. Barulah pada sekitar abad ke-14, dalam naskah negara Ketagawa yang ditulis oleh Guzalmat Trakata dari Majapahit pada tahun 1365 Masehi menyebutkan adanya pemukimah ini. Kemudian dalam naskah hikiyat banjar berita Tionghoa pada masa dinastini berpisar antara tahun 1368 hingga 1644 Masehi dan piagam-piagam perjanjian antara Sultan Banjarmasin dengan pemerintah Belanda. Pada abad ke-19 memuat berita adanya pemukiman di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Kakayang yang disebut Pemukiman Lewu Juki. Lewu Juki merupakan sebuah pemukiman berumah panjang yang terletak di dekat muara Sungai Kapuas Muro bagian berat gata Pulau Petak yang bernuara ke Laut Jawa sekitar 10 km dari anak pesisir Laut Jawa. Pemukiman ini cukup banyak bersama dengan pemukiman sekitar seperti pemukiman berapa pun pemukiman lain sampai muara kursa berpenduduk sekitar seribu kepala keluarga. Pemukiman Lewu Juki dan pemukiman sekitarnya dipimpin oleh seorang kepala sungguh bernama Raden Labi. Penduduk Lewu Juki dan penduduk sekitarnya sering diserang oleh rompongan gajak laut. Walaupun beberapa kali rompongan gajak laut dapat dipimpin oleh penduduk Lewu Juki dan sekitarnya tetapi penduduknya merasa kurang aman hingga di darah tersebut. sehingga pada tahun 1200 banyak penduduk yang sepatitnya mencari tempat yang jauh lebih aman dan jauh luang gajak laut. Akibat kepindahan penduduk Lewu Juki dan sekitarnya maka sepanjang arah sungai Kapuas dan sungai Kapuas Murung bermunculan pemukiman-pemukiman baru seperti di sungai Kapuas Murung muncul pemukiman parikau dipimpin oleh gambung tuan pemukiman sungai hangimu dipimpin gambung duyu pemukiman sungai apung seberang paling kau dipimpin oleh Raden Labi yang kemudian digantikan oleh putranya Kamanggung Ambu Sedangkan di tutupi sungai Kapuas terdapat pemukiman baru seperti sungai Basara Pulau Telo Sungai Bapalas dan sungai Kananik yang nama-nama pemimpinnya baru diketahui ketika terjadi perlawanan bersidaka terhadap Belanda di sekitar Kuala Kapuas antara tahun 1895 hingga 1860 Sungai Besaran dipimpin oleh Panglima Tampur Sungai Bapalas oleh Panglima Ulyek dan sungai Kananik dipimpin oleh Petinggi Sutir Sungai Basara di Kabupaten Kapuas adalah suku bangsa daya maju yang terdiri dari dua suku yaitu Unu Kapuas Kahayang yang mendiami sepanjang petihan sungai Kapuas Kahayang bagian hilir dan dengan Dalam lu'abhanum yang mendiami sepanjang petihan sungai Kapuas Kahayang bagian hilir penibaran terhubung di sepanjang petihan sungai tidak dapat diperkirakan ruang dan waktunya secara sempat karena tidak ada yang peninggalan yang jelas maupun tulisan sebagai kegiatan awasan ini pada bagian mirirnya masih merupakan rawat asal suhu yang tidak mungkin menghasilkan rumah-rumah sebagai komunitas perjalanan yang ramai pahlawan ini waktunya kata-kata pemerintah di Belanda sehingga dikantar bagian masing sejak tahun 1606 sampel dimubarkannya POG dan digantikan oleh pemerintah kundia Belanda pada tahun 1800 kawasan Kapuas Kahayang bersama penduduknya masih terisolasi sekian lama dari hubungan dengan dunia luar bulan Februari 1860 dalam rangka mengawasi laluitas perairan di kawasan Kapuas pihak beranda membangun sebuah prad ke benteng di Jumurung dekat muara sungai Kapuas sekitar rumah jabatan bupati sekarang bersama dengan adanya benteng di tempat tersebut lahirah nama kuala Kapuas yang diambil dari sebutan pembuk setempat yang sedianya menyebutnya dalam pasada yang ngaju tumbang Kapuas seiring dengan itu ditempat jelas seorang pejabat belanda sebagai kemampu kuasa yang dirangkap oleh teman benteng dan pesakutan sehingga kawasan Kapuas Kahayang juga tidak lagi berada di bawah kelewasan kemampu kuasa yang bertumbukan dimara bahan disamping itu ditempat berdabat teman gunung sebagai kekawasan bisik sementara ini perkampungan di seberang yakini dikabung kampung yang menjadi tempat terjualan kekawasan yang ada pada saat itu bertempat di sekitar Sumai Apat sejak terbukanya terbukal anjur berapa tahun 1931 berkansur-kansur berubah dari pemimpin kemampuan dan menjadi perkampungan keumahan biasa kemudian pada tahun 1868 bertambah lagi stasi sending di Barimbang disusul munculnya perkampungan orang Cina di antara kampung Hampatu dan Barimbang serta terbuktuknya perkampungan dengan nama Kampung Manggulau di sekitar kampung Hampatu dari berbagai peristiwa dan keperangan tersebut akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk hari jadi kota Kuala Kapuas yaitu dari bermulanya Betang Sunyepasa yang didirikan sebagai satu-satunya penghubungan adat yang tertua di lingkungan batas Kuala Kapuas yang masih itu sewaktu kemulaan pembangunan kota ketika tamanggungnya Kedemus Jaya Kedara mulai menirikan betangnya di Kampung Hapatu pada tahun 1863 sehingga padahal kekarya penuh gunaan buku sejarah Kabupaten Kapuas pada tanggal 1 dan 2 Desember 1981 di Kuala Kapuas menetapkan hari jadi kota Kuala Kapuas pada tanggal 21 Maret 1806 berdasarkan atas berdirinya Betang Sunyepasa pada tahun 1806 terbentuknya pemerintahan Kabupaten Kapuas sejak proklamasi merdekaan di Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 saat kedatangan pasukan Australia yang berpugas penutupi senjata Jepang di bawah pimpinan Polo yang itu memboti pembongan orang Belanda dari organisasi Presidata Lika di bawah pimpinan Mayur Pan Asendal dulu pasukan Australia Australia menegarkan bandingasi pada tanggal 24 Oktober 1945 Pihak Lika telah menyusun administrasi pemerintahan untuk wilayah Borneo Selatan di bawah pimpinan Presiden Edmund sampai awal Desember tahun 1945 pihak Belanda belum memasuki daerah Kepuas sekaligus instruksi telah disampaikan kepada para pejabat Indonesia yaitu para mantan Bucu para distrik di Kuala Kapuas dan Kuala Purun untuk melakukan tugas pemerintahan sebagaimana biasa dan untuk pertama kalinya di jabat pejabat setempat di tahun 17 1945 tahun pihak Belanda atau Liga datang waktu Kepuasa Kapuas dengan relasi penerbangan persiap oleh Haji Almi di sekitar kilonet 9,8 setelah pada tahun 1146. Dengan mantapnya kekuasaan Belanda di Kalimantan, DRM Kapuas sedikit di dekatkan dengan event untuk on-the-district baru, yaitu on-the-district Kapuas video dengan Ibu Kota Kuala Kapuas, on-the-district Kapuas Barat dengan Ibu Kota Mugimai, on-the-district Kapuas Tengah dengan Ibu Kota Pujuan, on-the-district Bahaya Tengah dengan Ibu Kota Pujuan, dan on-the-district Bahaya Mugimai dengan Ibu Kota Tewan. Pada akhir tahun 1946, tanggal 27 Desember 1946, di Banjarmasin terbentuk Dewan Daerah Dayak Besar, yaitu suatu badan pemerintah daerah yang meliputi Abdelin Kapuas Barito, tidak termasuk Lenskap Kota Waringi, atas dasar peraturan Suap Raja tahun 1938. Sebagai Ketua adalah Asisten Residen, Wakil Ketua Raden Trilus Kersanegara, dan Sekretaris Mahir Mahan. Ini adalah Dewan yang pertama terbentuk di Kalimantan. Pada tahun 1948, diadakan pemilihan anggota Dewan Dayak Besar dalam sistem pemilihan bertingkat, yaitu jilap 100 orang pemilih menunjuk seorang kepala pemilih, yang secara langsung memberikan suaranya terhadap calon yang dimajukan. Hasil pemilihan terpilih sebagai Ketua Haji Alwi, Wakil Ketua Helmut Kuno, Sekretaris Rosenz Kuhn. Anggota badan penurus harian adalah Markasi dari Sampir, Barikerman Kutut dari Barito, Adonan Matarik dan Edi Tundang dari Kuala Kapuas. Pada bulan Januari 1950, Dewan Dayak Besar masih tergabung dalam wilayah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun dalam situasi ini, rakyat menunjuk suatu negara kesatuan, bukan negara federasi nasional kekuali pihak Belanda. Pada tanggal 14 April 1950, atas dasar kekuali rakyat, dengan didasar keyakinan sendiri, untuk memenuhi aspirasi rakyat, pihak Dewan Dayak Besar menentukan sikat keleburuan diri secara resmi di dalam negara kekuali Indonesia, dengan suatu keputusan Menteri dalam negeri nomor C.17, dari S.15, dari S.3, tanggal 2019-19.1950, menetapkan tempat daerah-daerah di Kalimantan yang sudah tergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi pemerintahannya terdiri dari enam daerah ketepat empatnya, yaitu Bandar Masin, Puru Sungai, Kota Baru, Barukto, Kapuas, dan Kota Wari, serta tiga daerah suap kaza, yaitu Kutai, Berau, dan Giloman. Pada akhir tahun 1950, Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Kapuas, Wedana FDH, memasuki masa pensiun, dan diserahkan kepada Markasi, mantan anggota Dewan Daerah Dayak Besar. Kemudian pada bulan Januari tahun 1951, Markasi diganti oleh Bupati, Baris Tein Babu. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret tahun 1951 di Kuala Kapuas, dilakukan peresmian Kabupaten Kapuas oleh Menteri Dalam Negeri. Pada awal Mei 1951, Raden Baru Sakari diantas laku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kapuas yang pertama. Kelantikannya dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1951 oleh Gubernur Budzani, atas nama Menteri Dalam Negeri. Oleh masyarakat Kabupaten Kapuas, setiap tanggal 21 Maret, diantikan anak sebagai hari jadi Kabupaten Kapuas, dan berkepatan dengan perusahaan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2002, Kabupaten Kapuas telah dimukarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas sebagai Kabupaten Ibu, dengan Ibu Kota Kuala Kapuas, terdiri atas 12 kecamatan. Kabupaten Purang Pisal, dengan Ibu Kota Purang Pisal, terdiri atas 6 kecamatan. dan Kabupaten Purung Mas, dengan Ibu Kota Kuala Kurung, terdiri atas 6 kecamatan. Seiring dengan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat, di Kabupaten Kapuas, maka pada tahun 2008, dibentuk 5 kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Kapuas, yakni kecamatan Kamban Catur, kecamatan Betagu, kecamatan Dadahut, kecamatan Pasar Talawang, dan kecamatan Manggau Talawang. Pesokat Bupati Kapuas, dari Perimegi ke Perimegi. 1. Parti Barsen Babu, sebagai Kepala Eksekutif, tanggal 21 Maret 1951, sampai dengan Mei tahun 1951. 2. Raden Ibadus Kapari, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1951, tambah dengan 1955. 3. Gio Bos, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1955, hingga tahun 1956. 4. Erk Rajito, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1956, sampai dengan 1957. 5. J. Cerongkap, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1957, hingga tahun 1958. 6. Ben Brahim, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1948, sampai dengan 1960. 7. Peter K. Saul, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1960, hingga tahun 1961. 8. E. Maharsawu, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1962, sampai dengan 1966. 9. L. S. Pintri, Pejabat Sementara Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1966, hingga tahun 1967. 10. Untuk Surah Mati, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1967, 67, sampai dengan 1977. 11. B. A. Tijah, Pejabat Sementara Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, tahun 1977. 12. Haji Mahanat Adenan, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, Pejabat Sementara Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1987, hingga tahun 1993. 14. Haji Oji Duh Rahman, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1993, sampai dengan 1997. 15. Insinyur Haji Burhanuddin Ali, Bupati Kepala Daerah 32 Kapuas, periode 1997, hingga tahun 2008. 16. Insinyur Haji Oji Duh Rahman, periode 2008, hingga sekarang. P Member P Member P Member P Member P Member Haji Burhanuddin Ali, Haji Burhanuddin Ali, Rambunta Gingistani daerah 30 pékTHEWri, Terima kasih.